Ketua PKK Aceh ini mengaku bahwa ia mengetahui konten akun Timpan Aceh dari grup-grup WhatsApp yang dimilikinya. Darwati merasa dirugikan dengan konten yang dimuat di akun Facebook Timpan Aceh karena mengaitkan dirinya dengan germo prostitusi online. Pada kesempatan itu Darwati juga menyatakan memaafkan perbuatan terdakwa pemilik akun Facebook Timpan Aceh Muhammad Jumara. Ini dari awal saya berharap ada pihak dari keluarga mereka minta maaf ya dan dari malam pun walaupun tidak ada permintaan maaf itu saya dalam hati sudah meniapkan akan memaafkan akan memaafkan dan berharap pelaku tidak melakukan lagi kesalahan yang serba dan Alhamdulillah hari ini dia bersedia meminta maaf di depan sidang ya dan saya sudah memaafkan.